Intro Incar warisan Lina miliaran rupiah Teddy kekeh Pertahankan hak asu anaknya atas nama dia Suami sah Lina Zubaida Teddy memberikan tanggapan terkait hak asu anaknya dengan almarhumah Lina Seperti diketahui meninggalnya Lina membuat hak asu anaknya yang masih bayi dipertanyakan Teddy sebagai ayah kandung buah hatinya dengan almarhumah Lina tentu tak ingin hak asu anaknya diambil oleh orang lain Apalagi pihak keluarga besar Lina termasuk mantan suami Lina yakni Sule mengaku bersedia untuk mengasuh anak kandung Teddy tersebut Teddy pun memberikan penjelasan bahwa hak asu putri kecilnya harus berada di tangan dirinya Meski demikian jika keluarga Sule ingin mengunjungi anaknya tentu tidak dilarang oleh Teddy Teddy melakukan Lantaran dia sadar bahwa putrinya dan anak-anak Sule lahir dari rahim yang sama Oleh karena itu Teddy mempersilahkan jika Rizky Febian, Putri Delina dan kedua adiknya mengunjungi adik bungsunya Saya bilang buat ngurus saya tapi kalau A.A.I.K.I, Neng Putri atau kakak Rituan Dedek Ferdi mau nengok dipersilahkan Saya gak menghalang-halangin karena itu satu rahim kan lanjutnya Setelah itu Teddy berjanji akan merawat buah hatinya dengan baik hingga besar Menurut Teddy putrinya yang merupakan alasan dirinya tetap semangat meski ditinggal sang istri Lina Zubaida Saya pasti rawat sampai besar karena emang yang bikin semangat si Dedek Sempat kepikiran ditinggalin si ini taunya punya Lina Junior Jadi itu yang bikin saya semangat tambahnya Namun yang menjadi keganjilan dari hal ini adalah pada awalnya si Teddy ingin menyerahkan Anaknya yang masih mungil itu pada salah satu temannya yang bernama Pupung Entah mengapa tiba-tiba saat ini apakah dia merasa terbesar atau menginginkan Harta warisan Lina yang miliaran rupiah Sehingga dia menginginkan hak asu atas nama dia Yaitu hak asu anaknya atas nama Teddy sendiri Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kalian komentar di bawah Like dan Subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton